bismillah eh lupa guys hari ini aku kayaknya di pecat dari kartu keluarga karena aku penasaran banget sama yang namanya kriuk babi ya jadi hari ini rukun iman udah aku lagar udah pasti nih kartu keluarga ku dicaput tapi aku cuman penasaran karena di tiktok tuh banyak kriuk ya tapi kok makan kriuk babi aku merinding ya nggak makan babi lagi ini aku lagi makan anjing hari ini nama kerja makan anjing rasanya anjing lebih enak daripada babi guys nah berdasarkan surat keterangan atau patulang minggui tersebut sebagai kuat dari keterangan ahli yang sudah kita lakukan pemeriksaan yaitu ahli sosiologi ahli bahasa ahli ITE dan ahli pidana ini semuanya mengatakan bahwa itu tak tergolong peristana agama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa di Fair News and Entertainment Lina Mukherjee yang viral di tiktok karena makan babi akhirnya memenuhi panggilan polda Sumatera Selatan setelah warga kota Palembang melaporkan konten tersebut karena melanggar dan juga dinyatakan Lina pendusta agama akhirnya Lina Mukherjee yang selama ini dengan sombongnya menyatakan bahwa bukan saja mengkonsumsi babi tetapi anjing cicak buaya dan juga kadal dikonsumsinya kini Lina harus membayar mahal terhadap konten-konten yang dikelontarkannya di media sosial terutama tiktok banyak masyarakat bersyukur atas pindakan warga kota Palembang yang melaporkan Lina ke pendegak hukum ini setelah dua kali mangkir Lina akhirnya mendatangi polda Sumatera Selatan yang didampingi salah seorang pengacaranya kita lihat videonya inilah detik-detik Lina Mukherjee didampingi salah seorang pengacaranya memenuhi panggilan polda Sumatera Selatan untuk dimintai keterangan setelah dua kali dilakukan pemangkilan Lina Mukherjee yang tiba dengan menggunakan kostum hijau datang ke polda Sumsel sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat di hari Rabu 3 Mei 2023 viral news and entertainment dan para pemburu berita lainnya belum bisa menerima konfirmasi dari pihak polda Sumatera Selatan kita flashback dan kita lihat bagaimana Lina dengan angku dan sombongnya mengkonsumsi kriuk babi terlebih dahulu dia membacakan lafaz bismillah kemudian dia menyatakan bahwa dia sepertinya harus dikeluarkan dari kartu keluarga dan nyatanya setelah dia konten di salah satu media di Youtube menyatakan bahwa setelah konsumsi kriuk babi Lina benar-benar dikeluarkan dari keluarga atau alias dicoret dari kakak bismillah eh lupa guys hari ini aku kayaknya dipecat dari kartu keluarga karena aku penasaran banget sama yang namanya kriuk babi ya jadi hari ini rukun iman udah aku lagar udah pasti ini kartu keluarga ku dicabut tapi aku cuma penasaran karena di tiktok tuh banyak kriuk ya tapi kok makan kriuk babi aku merinding ya kemarin makan dagingnya biasa aja Kak Lilo udah berapa kali makan babi? totalnya 3 kali ya pertama di Sri Lanka waktu itu aku gak sengaja makan aku gak bisa bahasa Inggris pok gitu kan aku pikir pok itu tepuk-tepuk-pok-pok-pok jadi waktu usia aku masih 24 tahun terus habis makan babi aku tanya sama ex aku kan eh masjid mana? gaya-gaya nanya masjid udah makan ini terus yang kedua kemarin ada acara di tempatnya non nih ya non terus yang ketiga ini aku dengan kesadaran diri ya cuma pengen rasanya kayak apa sih rasanya kriuk babi yang rame di ya Allah dipecatin dari karpet wadu ya Allah dipecatin dari karpet wadu kok rasanya kayak ini ya kriuk babi kayak kriuk babi kayak dagingnya sapi yang dijemur yang keras gak seenak yang orang cerita di tiktok sih aku ya kalau aku be aja ya Allah ya Allah aku takut ada mas peskesmas ini keluarga aku maaf kan aku ya cuman konten kok udah yang pertama yang bersakutan tidak hadir kemudian kita terdikkan surat undangan kualifikasi yang kedua yang jatuh pada tanggal 2 hari Selasa nah berdasarkan surat keterangan atau fatuan wui tersebut sebagai peluat dari keterangan ahli yang sudah kita lakukan pemeriksaan yaitu ahli sosiologi ahli bahasa ahli IPE dan ahli pidana ini semuanya mengatakan bahwa itu tergolong peristan agama kemudian patung wui Alhamdulillah juga sudah kita dapatkan dan dikategorikan perbuatan saudara LM ini adalah perbuatan pidana waktu itu kami sudah melakukan benar perkara dan kita naikkan menjadi tingkat penyidikan selanjutnya akan kita undang yang bersangkutan lalu kita panggil dilakukan pemeriksaan apabila tidak tidak hadir maka dengan sangat bersayangkan akan kita berikan surat pinta panggilan kedua plus surat pinta membawa jadi harapan kami kepada yang bersangkutan tolong kooperatif bikin panggil datang dan memberikan keterangan kepada bila penyidik RISN Entertainment akan terus mengawal sejauh mana penegakan hukum di Sumatera Selatan terhadap tersangka kasus penista agama Lina Magerji ini namun hari ini Lina memenuhi panggilan di Reskrim Olda Sumatera Selatan untuk dimintai keterangan terhadap kasus yang menimpanya ataupun konten yang dibuatnya begitu vulgar di Tiktok mudah-mudahan saja penegakan hukum di Sumatera Selatan khususnya terutama di Indonesia akan berpihak pada kebenaran dan Lina Magerji harus membayar mahal apa yang menjadi kontennya banyak pihak menyayangkan kenapa Lina membuat konten sedemikah vulgar kenapa Lina tidak meneruskan saja kontennya mandi dalam keadaan bugil ataupun dengan makan-makan di India ataupun ke pasar dengan poya-poya kenapa harus mengkonsumsi kriuk babi dengan mempasar lapas-pasmalat kemudian dia siap dikeluarkan dari kartu keluarga viral news and entertainment akan terus mengawal kasus Lina Magerji terima kasih atas persatian anda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you for being with viral news and entertainment